Mantannya Bimo Bang, mantannya Bimo Ya lu paham gak sih, gue dilema gitu Oke langsung nih ya Nih bener gak gitu mantannya Bimo Tapi pas gue tanya, ternyata bener ini mantannya Bimo gitu Oke Hai guys, balik lagi sama aku di reactionnya Halo Bang Oke guys, gimana kabar kalian? Hari ini udah pasnya baik-baik aja Dan udah pasnya sehat-sehat aja gitu ya Karena hari ini adalah hari yang baru Dimana kita udah siap untuk mau langsung aja Nge-react lagi gitu ya kan Dan ya, sebelum kita lanjut nge-react Abang kasih kesempatan untuk kalian langsung subscribe Nyalain loncengnya ya Supaya kalian semua bisa dapet notifikasi dari channel gue Dan supaya lu orang semua yang request gak ketinggalan gitu ya kan Dan yaudah langsung aja lah ya Kalau lu juga mau berteman sama gue di Instagram Langsung aja follow Instagram gue disini Supaya kita bisa ngobrol Supaya kita bisa berteman Supaya kita bisa Ya, yaudah gitu Yaudah lah ya, langsung aja lah ya 5 detik subscribe, nyalain loncengnya mulai dari sekarang ya 5, 4, 3, 2, 1 Selesai Oke guys, sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react Disini udah ada nih Indonesia naida lagi Mudah-mudahan sih gak dicekal ya Copyright sih bodo amat Tapi mudah-mudahan gak dicekal Alangkah lebih baiknya lagi Kalau gak di-copyright gak dicekal gitu ya Ya, biar bisa makan gue Dan ini banyak yang bilang ini mantannya Bimo bang Mantannya Bimo Ya lu paham gak sih, gue dilema gitu Oke, langsung nih ya Ini bener gak gitu mantannya Bimo Tapi pas gue tanya sama Ewok Ternyata bener ini mantannya Bimo gitu Oke, langsung aja lah ya Kita gak mau bahas Bimo-nya Atau hubungan mereka gak mau gue Gue mau bahas vokalnya gitu ya Yaudah lah ya, langsung aja lah ya Check this out Let's do this Mukanya kayak ini ya Kayak Putri Titian Next Tuh Manis Langsung aja lah ya nih Titipitinya nih Oke Setiap latihan Umur aku 26 tahun Dan aku itu tergabung dalam band Namanya itu Stereo Wall Gue tadi mau bilang Street of Wall Salah lagi ya kan Oke Ya, btw dia ini Apa namanya Dia vokalisnya Kayak Vokalis band metal gitu Scrimo-scrimo Tapi ya gue gak tau ya Mudah-mudahan dia gak ngebawain Dengan vokalnya dia yang Scrimo-scrimo gitu Karena kalau misalnya pake Scrimo ground-ground Sound kayak gitu Itu yang Agak susah Untuk Festival Aku festival Duh, ampe muncrat lagi Untuk ajang yang kayak gini gitu Oke next Sumpah cakep banget Kayak putri titian Si jatohnya Manis Lucu Imut Ya, oke Next Ajak gabung sama Yang band ini udah jadi Gitu Udah lah Langsung aja lah ya Biar cepet Lo Oke lanjut Gue butuh yang Nah Oke silahkan Nah gue butuh denger yang ini Gitu Karena kita mau bercanda-bercandanya Nanti aja Lo orang bisa nonton Di yang Video aslinya gitu ya kan Karena kalau gue nih Ngeliatnya nonton Kalian dateng kesini Untuk ngeliat yang Gimana vokalnya gitu ya kan Oke Next Range vokalnya termasuk tinggi nih Kenapa gue bilang range vokalnya termasuk tinggi Karena dari awalnya aja Do-nya ini udah tinggi gitu Oke next Waduh Dikeluarin lagi Tadi gue baru bilang di awal Mudah-mudahan Jangan Jangan musik yang Ground-ground Ground kayak gini Tapi ini dikeluarin gitu ya Ntar dulu deh Ntar dulu ya Kita lanjut lagi ya Oke next Tuh karena Gini Orang-orang yang Kayak juri-juri kayak gini Bakalan kaget Ketika ngedenger Tipe suara Atau cara bernyanyi Yang Gak biasa gitu Gak biasa tuh kan kayak gini nih Ini nih gak biasa gitu Cara bernyanyinya Gitu Nah ini Yang Ajang pencarian bakat Indonesia kayak gini Ini tuh maunya yang lurus-lurus aja Skillnya gitu Yang bener-bener kayak Oh ini Head voice-nya kayak gini Chess voice-nya kayak gini Mix voice-nya kayak gini Gitu loh Makanya tadi kan ini Agak sempet kaget gitu Oke next Nah itu kan Jadi kayak Apa ya Sesuatu hal yang Kok gini nyanyinya gitu loh Itu bagi juri-juri Kalau menurut gue ya Karena dari sini gue ngeliatnya Dari sudut pandang yang Ajang pencarian bakat gitu loh Sedangkan Ini Ya dia mau ngasih yang Memangnya jiwanya dia gitu loh Wah Ini agak repot nih Agak repot ya Agak repot Karena Dengan ajang pencarian bakat yang kayak gini Terus dengan cara bernyanyi atau skill yang kayak gini Itu Agak repot gitu Tapi Gak ada salahnya gitu Nah Gue gak yakin untuk Bisa lolos semua gitu Gue gak yakin Karena Gak banyak orang yang bisa nerima yang kayak gini gitu loh Dengan memperli Dengan memperhitungkan Memperlihatkan lagi Dengan memperhitungkan skill aslinya dia itu Oh Si ini bener nih Cara bernyanyanya begini Tapi dia punya suara yang bagus gitu Dia punya suara skill yang bagus Terus Nanti gimana caranya coaching kliniknya ini dihilangin Gitu Kalau menurut gue Oke next Tuh Gitu Jadi kayak Kita bener-bener Dengar dulu nih Dengar Karena gak semua scrimo itu Atau ground-ground yang kayak gini Semuanya full Enggak gitu Karena ada Ada part-part yang Memang harus slow Kayak Kayak gue pernah denger nih Dulu band-band-band yang seneng banget Gue bener-bener seneng Alesana tuh Alesana Lagu yang Apology itu Itu bener-bener kan Itu awalnya dia nyanyi Bener-bener nyanyi Baru nanti Ada bagian scrim-scrim sendiri gitu Oke next Bener kan Bener kan Enggak Jadi itu emang bener-bener Yang bikin para juri Para judges ini Agak heran gitu Makanya tadi dia nanya kan Ada pertanyaan dari Mas Anang Itulah gurok ya Nah berarti Kita bisa ngeliat Bahwa gak semua orang Tau musik yang kayak begitu gitu loh Dan dari awal aja Juri aja bertanya Ini lagu siapa Ini judulnya apa gitu Ya kan Itu bisa menunjukkan bahwa Gak semua orang tau Lagu yang scrimo-scrimo kayak gini gitu loh Jadi ya Yang emang hanya untuk rock-rock aja sih Kalau menurut gue Next Nah kan bener kan Menarik kan Berarti Mas Ari ini ngeliat Oh Gak sepenuhnya nih Gak sepenuhnya nge-ground nih Gak sepenuhnya Untuk scrim nih Dia dari awal depannya Oh iya nih Anak punya bakat nih Ini anak punya Sesuatu yang bisa dikulik nih Tuh Makanya dibilang menarik gitu Itu menurut gue gitu Oke next Nah didengar kan Nah itu Itu kan aslinya Makanya aslinya aja Memang Dia masih bisa nyanyi gitu loh Gak yang langsung scrim Full scrim gitu Oke kita lanjut lagi ya Coba dia lagu Ada lagu lain gak Aduh Kiri dikit Tapi gak tau nanti Dari jurinya ya Gue gak tau ya Kalau dari menurut pendengaran gue Ini agak kiri dikit Oke next Bener kan Range nya tinggi banget kan Karena Dari segi Dari seginya Cara nyanyinya Scrim itu Atau ground-ground yang kayak gini Itu menurut gue Hal yang gak biasa Dan itu menurut gue Adalah hal yang bener-bener Khusus gitu loh Karena Kalau menurut gue ya Setelah gue perhatiin Dari dulu Semua lagu scrim Atau lagu metal Atau lagu apapun yang Keras kayak gini Itu semua Do nya tuh tinggi Semua gitu loh Gak ada yang kayak Gak ada yang kayak Nada dasarnya itu Misalnya rendahnya kayak Gak ada Itu semua Kalau yang Yang dari sininya itu Lagu metalnya itu Memang do nya langsung Yang langsung kayak gitu-gitulah pokoknya Oke Itu menurut gue Kalau gue salah ya Mohon maaf nih Oke next Tinggi banget kan Itu menurut gue Ah gila sih Kalau dari gue secara pribadi guys Langsung aja lah ya Biar cepet Yes berarti Oke berarti Oke kita udah tau disini yes Dan Coba denger eh Dengar denger denger Catetannya ada gak ini Biasanya ada catetannya Kalau menurut gue ya Menurut gue ada catetannya Oke selesai Dan menurut gue Itu bener-bener yang kayak Nantinya dia memang Bener-bener harus Ngilangin yang namanya Groundnya Percaya apa enggak Nanti deh Lihat di Spekta Kalau memang dia masuk gitu ya Kalau memang nanti Gak usah jauh-jauh Ini abis babak ini Ada babak lanjutan lagi Nanti kita bakalan lihat lagi Perkembangannya dia Kayak gimana Apakah masih menggunakan Yang namanya ground Kayak tadi Atau memang Udah gak pake ground Tapi bener-bener Diarahin ke Cara bernyanyi rock gitu Gue juga gak ngerti Tapi nantinya Kita bakalan lihat gitu Karena rock sama ground Menurut gue Beda gak sih Tapi gak tau Coba menurut kalian kayak gimana Langsung aja komen di bawah Oke guys Segitu aja Segitu aja Segitu aja reaksi dari gue Dan Gimana menurut kalian Kalian setuju atau enggak Kalau gue ya kayak gitu Kalau kalian gak setuju Langsung aja komen di bawah Dan Gak usah lama-lama gitu ya Langsung aja Caranya kayak gini bang Caranya kayak gini bang Itu bukan begini 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 Gitu Yaudah lah ya Terima kasih untuk kalian semua Yang udah nonton Jangan lupa untuk kalian Like, comment, share, and subscribe Jangan lupa juga untuk kalian semua Langsung jaga kesehatan Karena kesehatan itu penting Gitu ya kan Yaudah gitu aja lah ya Mohon maaf bila ada salah kata Akulat kata josep Kjosepandede I'm your big boy Signing out Yeay